Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi disini tuh aku mau nyobain Yaitu main game di handphone Infinix GT 10 Pro Karena banyak yang komen Cobain tes game pake Fan cooler GT 29 Nah jadi kita langsung aja coba nih ya Nah seperti biasa kita kata tentang ponsel Disini tuh menggunakan XOS 4 GT Based on Android versi 13.1.0 Versi Androidnya Android 13 Dengan update keamanan di 5 Februari 2024 Untuk RAMnya 8GB Nggak aku aktifin virtual RAM Kalau diaktifin bisa sampai 8GB Untuk nomor bentukannya yang udah update yang terbaru Yang V369 Untuk disettingan layar Aku bakalan pake settingan layar yang 120Hz Oke nggak ada settingan lagi Kita langsung aja coba tes nge-game Kita langsung aja buka gamenya Yang pertama Mobile Legends Disini tuh aku udah aktifin yaitu EVS Meter Ada kinerja CPU Terus suhu CPU Suhu baterai dan EVS Meter nya Kita cobain aja langsung rata kanan Pake fan cooler Dan untuk downloadnya disini tuh Udah full semua nih ya Untuk settingan layar Aku bakalan buat rata kanan Untuk di pengaturan jaringan Dua-duanya aktif Fan cooler langsung kita pasangin Dari game yang pertama ini Langsung aku pasangin Nggak aku lepas-lepasin Sampai semua game selesai Pake yang nomor 3 ya 1, 2, 3 1, 2, 3 Udah membentuk otak guys Udah 5 derjat Nah ini udah 1 derjat ya Udah 0 derjat Nah kita langsung aja pasangin Ini tuh udah dingin banget Udah dingin banget Langsung aja kita pasangin Wah disini nih Tengah ini Kanjir lah Jadi tayo Kok disini ulti bro Aku gak mau ulti Apa kayak gitu Tengah kok Ah udah habis Bisa ulti Tapi mana aku habis Di menit kelima Panasnya di 43 Ada kaido Ada kaido 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 Mampus kok kaido Mampus kok Mampus kok Mampus kok Ala Uti Mampus kok Mampus kok Mampus kok hmmm 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 ini kamu lagi kaya dulu gitu hmmm Wah, kena ulti aku Selama aku main di rata kanan Pake fan cooler ini Kayaknya gak ada yang larut sama gak pake fan cooler Rata-rata mainnya di 100 IPS di awal Dan di pertengah permainan ngedrop di 80-90 Di setengah permainan selebihnya Itu aku buat di settingan sedang ultra Sama aja di 80-90 IPS juga Tapi agak lebih lumayan ringan gitu Gak berat kayak macam kita settingan ultra-ultra Nah, untuk di rekamannya sendiri Bisa lihat sendiri nih ya Di awal-awal dia bisa 110 IPS Lama-lama dia di limit 100 IPS Dan lama-lama di 90 Terus terakhir-terakhir tadi di sekitar 70-an Nah, ini di sekitar 70-an ini Aku udah pake settingan sedang dan frame rate-nya ultra Panasnya tembus di 44 derajat 44 derajat Padahal pake fan cooler 20 derajat Dingin loh disini ya Disini ya panas Gak larut Harus pake headset Dan aku rasa kalo aku pake fan cooler ini gak gitu larut ya Soalnya yang panasnya tuh daerah sini Padahal ini fan coolernya dingin banget Disini aja nih bisa sampe 24 derajat Disininya tetep panas Jadi gak begitu larut pake fan cooler Kita cobain pula yaitu Genshin Impact Disini tuh handphonenya udah aku dinginin Di 32 derajat Ini tuh udah dihidupin ya Yang nomor 3 1, 2, 3 Nah, kita udah masuk Dan untuk di pengaturan aku bakalan buat grafik Yaitu yang Tertinggi 60 EVS Terus kualitas bayangannya aku buat rendah Terus untuk motion blurnya aku buat off Nah, jadi tertinggi motion blur dan Kualitas bayangan aku buat paling rendah atau off Motion blurnya terus EVSnya dibuat 60 Dan pake fan cooler Terus kualitas bayangannya aku buat Keraja bayangannya aku buat Terus kisah J style cef Sibukku Sibukku Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati